Apel kesiap siagaan berencana ini dilakukan untuk memastikan dengan serius bahwa semua dukungan kesiap siagaan menghadapi bencana banjir seperti dukungan peralatan, personil, bahan banjiran, serta dukungan komunikasi dalam keadaan siaga dan siap untuk digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana banjir secara tiba-tiba. Menurut PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Watoni, ada sebanyak seribu personil yang disiapkan untuk menjelang menghadapi banjir. Selain personil, Agus Watoni minta seluruh kepala daerah untuk membenahi atau memperbaiki daerah-daerah yang dianggap rawan banjir. Menghadapi musim hujan, saat ini sudah mulai musim hujan dan musim hujan ini akan rawan bencana khususnya longsor dan juga banjir. Oleh karena itu, kami dari pemerintah provinsi melaksanakan kegiatan apel kesiap siagaan bencana ini untuk bisa memastikan personil dan peralatan kita sudah siap untuk menghadapi dan juga menanggulangi bencana yang kemungkinan. Sementara itu, menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan, M. Iqbal Ali Shahbana, ada beberapa titik di daerah yang menjadi fokus rawan banjir, yaitu lahat, oku, dan okut, serta empat lawang. Nantinya, para personil dan peralatan akan lebih dipertebal di lokasi-lokasi rawan banjir. Kalau untuk kawupatan sendiri, yang rawan ini masih seperti yang kemarin-kemarin, karena faktor lokasi geografis dan lain-lain itu di wilayah Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Dua, Oku, Oku Timur, Murah, Linggau, dan juga Murah Tarang. Jumlah personil dan peralatan sendiri, siapannya seperti apa nih Pak? Jumlah personil dan peralatan, kita tadi baru sudah selesai apa-apa, disiap-siapkan. Personil yang kita tergibkan itu seribu orang, ditambah dengan personil dari kawupatan.